Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber dimanapun anda berada di hadapan saya ada motor absolute travel dan permasalahannya oke disini sebenarnya motor masih ya lumayan bertenaga benarnya cuma kurang ya juga ini ini sekalian ngelas blok karena bloknya tadinya pecah akibat jatuh ini udah kita las ya tadi las aluminium toh bolong sedikit las aluminium udah ini pilok jadi untuk menjelimurkan saja dan supaya nyerah keton terselas-selasan ya oke nah sekarang kita fokus ke kamas gandanya untuk kelas blok blok ya serahan tukang las saja udah beres Oke kita untuk kamas gandanya kita pahami dari lonceng lonceng dan masalahnya lonceng juga punya masalah Bro ya kita pahami dari lonceng pertama semua saja ini semua semua kita bahas pertama kadang ada yang motor bunyi ngang-ngang untuk tipe C-series above absolute grand dan lain sebagainya kadang bunyi ngang-ngang kalau keluarga Yamaha kadang ada tapi jarang yang banyakan ngang itu dari keluarga Honda buh produknya kurang ngerti Oke untuk bunyi ngang-ngang teman-ngang teman silahkan masukkan prosnelang saja untuk pengecekannya pasukan prosnelang seperti ini ah rancangnya dicopot sebulannya bret walah kayak orang ngerti oke hari Bro nah untuk bunyi ngang-ngang kalau gigi mak kalau posisi tensioner tensioner maksudnya enggak dimasukkan ya cuma hidup saja lalu digeber bunyi ngang-ngang tensioner bunyi ngang-ngang tapi kalau eh apa ya rasio itu ngang-ngang juga ada ya tapi kalau posisi posisi tensioner ngang-ngang digeber ngang-ngang posisi motor tidak jalannya intinya digeber saja bunyi ngang-ngang terus itu permalasannya ada di sini berat ini mengalami kehausan bagian sih gigi sentriknya ini sentrik depan ini biasanya mengalami kehausan untuk yang belakang sini jarang ya kadang eh diganti ganti ininya ganti sentriknya itu sembuh ya Nah itu ya kalau bunyi tensioner sama digeber RPM atas bunyi terus silahkan ininya ganti ya terus ngelos untuk keluarga keluarga honda ngelos saya jarang banget ya jarang jumpa kalau keluarga honda ngelos untuk ngelos biasanya ada di renten tersebut ini di dalam kan ada renten terbentenkan kamas ganda ya untuk selah ngelos ini ada gini ya nih dan ternanya haus dan renten terbenten ini harus seset sama ininya ya kadang ada yang haus besinya ini kadang ada rusak renten terbentennya syukur Alhamdulillah tapi kalau rusak semuanya ya ganti semua kadang ada yang dalamnya yang haus sih bagian lawannya ini terus kita lonceng lonceng kadang ada yang loncengnya ngegol nih loncengnya ngegol kadang Kanada ya lonceng ngegol itu memenimbulkan motor ngedrik motor ngedrik 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 tawasannya dimasukkan dia motor ngedut 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 ataupun kamas ganda yang terlalu lembek pernya bisa jadi ya paham ya untuk ini kalau ngedll motornya ngedrik sama kehausan ini ini kan bisa haus ini temen-temen Kalau menggantikan ini silahkan original saja ini biasanya haus ini nih juga kalau haus Lalu Dalam juga menimbulkan menggabungkan sleep motornya kurang bertenaga RPM atasnya sleep kadang kalau sudah panas dia Hai enggaung motornya ngeleng dulu ngeng seperti itu RPM atasnya kalau pancel gas itu sleep ini akibat ini yang terlalu haus bisa ya hati empat ya centric bunyi ngelos rentener ya terdek bisa juga kampas loncengnya apa loncengnya yang ngegol sleep ininya yang haus terlalu dalam hati empat ya 1234 masalah pada ini Oke lah kalau bunyi biasanya penggantian ini Brad kadang ada yang mengganti lonceng ganda ini ya lonceng ganda ini dengan manual sendiri alhasil apa ini geprek gebrekan pabrik sama gebrekan sendiri itu beda ya kalau gebrekan pabrik ya kenceng pol kenceng tapi kalau gebrekan sendiri itu dibakai beberapa hari biasanya motornya bunyi klik 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 diper hilang bawa jalan hilang dilepas klik 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 seperti itu ini kadang penggantian ini yang tidak kenceng ya seperti itu lima terus bagian sekarang bagian kampas ganda kampas ganda habis juga menimbulkan sleep kampas ganda yang terlalu murah atau terlalu keras juga menimbulkan sleep ya terus kampas ganda sing-masing priwebro tuh kampas ganda kusing kuning terus ini kan kuning bukan hitamnya ini kuning nah ini kemas ganda kita dua bahas dua masalah yang terasa pertama habis cara mengakali kemas ganda supaya lebih efisien saya pernah upload ya cuma itu kemarin di motor Revo lama sekarang Revo absolute ini sebet berlaku di semua motor entah itu Jupiter dan lain sebagainya keluarga Yamaha keluarga Honda Suzuki dan lain sebagainya yang tipe kamas ganda cara ini berlaku Oke yang pertama kamas ganda habis paroh kamas ganda habis paroh kalau digantikan sayang ya enggak Nah ini silahkan diganjel terlebih dahulu bisa nggak papa kalau masih sparoh ya ini kan masih sparoh masih tebel ini ya ini masih tebel ya ini masih tebel yuk masih tebel semua original punya masih tebel tapi sudah mengalami celah yang cukup banyak di bagian sini nah celah sininya udah banyak ini Fred jadi kita putuskan ganjel ini udah saya ganjel dalam ganjelnya itu menggunakan karet ya ya menggunakan karet jangan menggunakan seng dan lain sebagainya bahaya nanti kalau mencelat malahan repot mencelat lepas ke sini malahan berakibat fatal ya jadi jangan menggunakan mode yang keras gunakan karet kartu yang kaku seperti ini ya intinya karet dia jangan bandalam-bandalam yo dilapai hilang karet ya Oke kamas ganda yang habis paroh silahkan diganjel kalau udah diganjel hal supaya lebih efisien dan menggigitnya maksimal itu silahkan teman-teman ditambi bor sini ini dibor 123 ya ngebornya itu selen ya dengan selen ini satu di sini ini satu di pinggir sini selennya jangan searah misalnya kan kalian 1234 satu di sini satu di sini kan masih satu nanti sini sini nah pokoknya selenlah jadi setiap garetan ini ada olinya ya paham ya Nah diganjel terus udah dibor sudah dibor lalu pernya agak diulur sedikit ya ini pernya agak diulur sedikit karena apa karena kalau sudah diganjel pernya enggak diulur sedikit nanti ganjelnya ini akan pecah ganjelnya karetnya itu akan cepet hancur kembali jadi ini diulur sedikit tapi jangan terlalu banyak kalau terlalu banyak nanti begitu masuk ya dianggap senetral ini diganjel sedikit jadi ganjel diulur sedikit pakai obeng min ini sayang garnya pakai obeng min nih ya paham Nah untuk review absolute seperti ini berakhir semua motor ya Hai kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan saja di kolom komentar ya sempet ya jawab kalau nggak sempet ya di wa saja bahwa di deskripsi ada wa nya Instagram dan lain sebagainya grup Facebook ada di hadik tutorial silahkan teman-teman kalau mempunyai masalah share di situ nanti saya admin adminnya saya jadi supaya saya akan jawab kalau udah ada waktu seperti itu ya ini berlaku di semua motor ya Hai Revo absolute tidak bertenaga pulihkan performanya kembali ini caranya seperti ini dibor ya untuk permainan ini seperti sudah saya bahas ya di empat faktor utama motor tidak bertenaga apa ya coba nanti lah ya saya ini lama banget nggak bikin tutorial ini kan eh upload ya nanti sore kalau udah sempet oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga teman-teman jadi mengerti untuk permasalahan di bagian lonceng gamas ganda Revo absolute dan motor lainnya oke warga Suzuki Yamaha Honda masuk ini pembahasannya sama seperti ya jangan telan mentah-mentah sebuah tutorial pahami dulu baru masuk oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang salam manik apa ya man salamnya ming video yuk ya